Oke guys kita masukin ke match ketiga game pertama antara waibu gaming melawan Vivo Kate Star kita lihat jing lagi lama banget gak lihat saat ini ada Biron juga Musashi Musashi disitu ada hero kesukaannya King clopper this Elbrow di-cut mid dan langsung bergerak lagi ke arah bawah cuma lewat tengah doang dan ternyata memakai meta di arah ternyanyi selongnya disini bersama dengan support dan ini ulu coba untuk memberikan beberapa kuilu pelan-pelan Guyu lu belum level 4 eh kalau udah level 4 kan ada shieldnya guys itu buat skill tiganya yang langsung nge-back up ke arah atas ketika temen-temen dari Weibo itu ngelakuin gengking cuman emang kalau lawannya Dharma mah Aduh tar ketir lagi habis itu malah jadi kontak tadi disana tapi Kongling dapet momen tuh dia ngambil apa jungle milik seorang Dani yang ini yang ngebuat Weibo gaming agak sedikit unggul dari sisi jungle nya karena dapet merah dapet biru dari lawan juga dari si Kongling nya akhirnya Musashi nya harus ketinggalan tapi sedangkan kita lihat kan ini Nuo Nuo udah kena Ryoenjin juga masih ada kacau scene ada timpon disana aku coba untuk di slow dulu dengan freeze dari seorang Frost tapi kamera pindah kita gak ngeliat Frost nya lagi di all in kayaknya Guwai udah setengah darah hilang coba untuk mundur dan berlindung di dalam tower momen yang cukup ya oke lah momennya timingnya agak kurang pas tapi masih bisa survive untungnya dari Guwai dengan mengundangan Princess Frost nya tapi terpaksa mengeluarkan satu common skills nya tapi sekarang sih Prince Frost lawan Luong kelihatannya enakkan Luong kelihatannya ini Jinny kan dia kan emang bener-bener kayak debuff banget ya gimana dia punya pasif Regen nya jadi kenceng banget jadi enggak usah perlu bulat-balik pulang kalau misalkan Lu main Lianpo dan ini juga kayaknya dari Weibo gaming masih farming ngeliatin jing dilihat game bakal jadi hal yang mengerikan pastinya buat tim Vivo kid star udah mulai maju kali ini dari one ngecek brush nya dia pakai Sinai Baci tadi pakai pasif masuk lagi ke dalam brush nah ini fk swan kendali atas kontrolnya cuma di atas udah ada truth mantra yang keluar nah ini guys ya uuuh iya 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 player princess frost yang tenang banget sih dia bener-bener stay di dalam lingkarannya karena dia tahu ada backup yang udah mulai datang tapi tampaknya Wan juga udah menyadari itu walaupun sebenarnya dia udah coba untuk cabut tapi tetap dikejar sama Nuo Nuo karena kita tahu ya salah satu hero tank yang punya banyak banget CC dan punya damage juga kalau misalkan dia lagi menggunakan tremor smash nya dan itu worse terus wua wih langsung flash itu dia guys kalo kena stone nya lama banget Darmanya aja sampai ngap ngapan guys Cuma pertukaran gak menguntungkan untuk Vivo Kate Star Ini bener-bener jadi pertandingan yang mungkin bakal sengit sih net Iya ini akan menjadi setuju banget Dengan gold yang tidak terlalu berbeda jauh Dan tampaknya untuk masalah tyrant Udah pasti dikasih ke anak-anak VKS Karena emang tadi Jing nya Ya menurut gue ketika mirror domain dibuka Tapi masih terlalu tipis ya Walaupun dia udah manfaatin setiap pasif yang ada Karena kita tau setiap blink nya Atau sangsing-sangsing nya si Jing kan itu juga nambahin Darah kan Plus skill 2 nya juga lumayan bisa ngerjen darahnya Tapi tetap dengan burst yang dimiliki oleh Anak-anak VKS itu ngebuat Dia tidak bisa bertahan lama Nampaknya disini kita lihat Kongling bagus banget Itu ulti Guwai nya Dia zoning untuk ngebuat dari one nya Walaupun dia crash ke arrow tower nya akan tetap mati juga Karena ada damage dari princess frost nya Kerjasama tim yang sangat baik ya Dari kedua player tadi Guwai dan juga Kongling Yang pede banget buat buka mirror domain nya Cuma kita lihat Dhani bakal coba ada persiapan untuk ngegang Buset eh Ya Tuhan Biron last mati lagi Kelewangan Biron itu ketika digengdeng loh Semua hero sih Kecuali augeran Cuma ini Musa liteng yang harusnya gak bakal dikomet juga sama Jing Tawar atas kebuka Harus juga diveng atau ini bakal dilepas aja Karena dari Kongli nya bakal coba untuk ngamanin Azur Golem dulu cuman tower bagian bottom line Kita ngomongin off Kings ya Farmen nya juga jadi kunci kemenangan gitu Dari suatu pertandingan jadinya Farmen nya dari tim Weibo gaming nih So far ini dapetin kill Dia lainnya juga menang jadi kaya banget Overlord nya harusnya free ya guys ya Buat VKS ya Apalagi ada Frenzy juga yang menambahkan damage 10% tambahan Dan lifesteal nya kalo physical tuh kalo gak salah 20% doang Selama 7 detik lagi 7 detik dalam sebuah team fight menurut gue itu Waktunya Arly untuk berdansa-dansa Ria Dia bisa ngeblink kemana pun dia mau Dia bisa manfaatin semua pasifnya juga Plus dia dapetin damage tambahan Dan bener kata Alihan juga Mengenai Arly yang dari awal pun sudah di babysit Dia arah tengah dapet point kill juga Dan bahkan dia bisa Udah dapetin red buff Dia bisa rotasi kemana aja Enak banget dari Arly Ya ini zoning out dari Frost Juga ngebelin banget Punya Winter Ishyr Yang cooldownnya juga gak terlalu lama Itu area nya gede Bisa buat take ngepush juga Dan ini dari Azure Golem milik tim VKS Bakal digangguin Udah dibukain sama Nuwo Nuwo Ada time bomb disana Cuman ada One Yang sekarang lagi lagi dari offside nampak ya Udah ada Little Step Bakal dijepit Bergerak Uluh Lianto nya Dia harus membuang flash untuk melarikan diri Cuman udah kedetek juga sama Kongling Yang langsung membuka Setelah mirror domain Tumpang dia disana Namun disana sama juga Uuuuh Jidinya tuh bang guys Nyap Uluh Kelas banget Biron guys Hehehe Tumpang dia pede banget buat maju ke depan Cuman dari Jing Kongling juga gak bakal commit lagi Dua orang datumbang Dua untuk dua Midlane kebuka Bakal dipush lagi Disengage away Bogini menemukan cepet banget Ini kita udah gak bisa menangin fight nya Mereka bakal ngambil opportunity lain Mereka ke midlane Buat ngepush lagi Cuman kayak tower bawa bakal hilang Di tangan VKS Wah Wah ini sih gue bener-bener gak menyangka team fight barusan Walaupun Cukup lumayan buying time ya Yang dilakuin sama Si Ehm Ininya One ya Tapi disisi lain Gue liat tadi dharmanya juga agak sedikit Ah kurang ini Nah targeting dharmanya gue gak nyangka dia Lebih ke arah gue Dan kombonya agak sedikit Tidak connect terhadap Princess Frost nya Dan Winter is here Memperlambat dirinya Demesnya juga sakit Instan replay bro Instan replay Walaupun sebenernya untung aja ya Untung aja masih bisa ada long juga Yang bisa nge-trade tadi Pertukaran karena Princess Frost nya Jadi Princess Frost nya tetep Tetep tershutdown Tapi tidak terbaik Dan bahkan ini dia Masih untung aja Ada infinite fastness Dan dibuka untuk nge-defensive Dan mundur Dan langsung recall Tershutdown Dan masih bisa Untuk selamat Gila satu hit lagi Pas banget timingnya Dan dari Maina juga udah open brushnya Pake dia punya time bomb Ke arah sana Cuman akhirnya gak kena ya Karena gue ngeliat itu Wow kena Ke arah Kongling Cuman dari Vivo Cade Star Masih nge-group aja Dari arah Azur Golem ya Buat ngamanin Dan ini nge-secure Azur Golem ya Di bagian mid lane Kita liat bakal ada trade Damage Dimana gue harus puter dulu Dulu Nah ini jingnya guys ya Set 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 Anjoy Namun Dari Vivo Cade Star Sangat baik untuk pertukarannya Walau ya Masih belum keluar dari Niep Ada Tyron yang kebuka Ini mereka Tahun Anak jing itu Wah Sat set 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 gitu guys Mantep guys Cuman JD sih Positioning nya Bahaya ya Karena susah banget Gue ditangkep Buat si Niep nya Kalau misalkan Niep Dia nge-flash Terus dia langsung Wall-in ke arah si JD JD nya nge-doge Itu bakal jadi Kayak gak worth it banget gitu Kayak itu malah jadi Ngasih diri lu gitu Buat mati karena lawan Woke lah Free Hairan guys ya Buat Musashi Sama si Wise Caesar nya Dari si Long nya Karena gue nya cukup tebal juga Darah yang dimiliki Dan bahkan dari Kongling juga Gak bisa langsung nge-burst Pilihan nge-burst nya Mungkin hanya satu hero sih Yang mungkin Sekali combo mirrordom ini Itu bakal worst Yaitu One Atau dari Maishiranui nya Tapi gimana caranya Karena kita lihat sini Wuh Dicek ya Baik banget nih Bener-bener Udah realize kayak Ada sesuatu yang aneh Ini tengahnya kosong Lagi-lagi di cek brush nya Dan langsung membuat Kongling nya Juga mundur Sama-sama masih berdiri Dari tower Di arah tengah nya Sama-sama memiliki Luluh Nah Maishiranu nya mati guys ya Class banget guys Dan langsung dapetin satu poin kill Walaupun sudah flash Tapi itu yang gue bahas tadi Cuma satu hero doang Dari VKS yang tipis banget Dari One Gue gak tau deh Si Long nya kok bisa kayak tebal gitu ya Hmm Mungkin sih dia masih pakai Arkana juga stealth ya Masih lembek Dan mungkin jing nya juga masih belum cukup damage Gimana Reset nya Atau mungkin dia pakai Harmony bisa jadi Gitu kan Kalau misalkan dia tengahnya pakai Arkana Harmony Itu bisa Nambahin dia punya Sustainability Dia nambah HP regen juga Kalau misalkan dia Danih 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 Mungkin gue juga Danih 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 iya iya tetep-tetep ngaruh lumayan untuk mobilitas juga untuk escape misalkan dari teamfight yang ya balik lagi itu mirror domain yang lu harus keluar intinya lu keluar lingkaran lu bakal lebih safe lah dibandingkan lu tetep stay disana tinggal gua sebenernya menunggu dari anak-anak wibu gaming ya untuk melakukan beberapa teamfight yang gua nantikan tuh sebenernya combo kalau misalkan di dalam satu lingkaran yang sama dari winter isirnya konek kemudian mirror domainnya juga konek plus ada tremor smash juga tapi gimana cara membuat naib ini tersebut karena kita lihat disini ini sudah mulai walah langsung mati guys ya Prince prosnya uluh long ya guys lagi dan lagi walaupun tidak ada satu orang jing dan harus hilang satu princess frost tapi kelihatan apa yang dilakukan jingnya jingnya dapetin atas dia dapetin juga satu red buff dan mungkin akan dapetin dulu jingnya jika dia berani tapi tampaknya enggak sih lebih menutup mundur anjay anjay uluh hahaha 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 aduh gis gis udah sakset sakset gis ah dia kayaknya lagi cooldown deh gua gak pernah ingin tadi ya si Nuno punya cooldown ultimate nya lagi ready atau enggak cuman dia kayak gak apa-apain berslame makna slam juga gak keluar ngebiarin kongling nya itu kayak main sendiri tadi iya lagi setuju gua gua kayak liat kong ini Nuno lagi nyari momen kah atau atau mungkin kongling nya udah disuruh mundur tapi dia kayak kayak nanggung gitu ngeliat adara yang sekarat dari si mainannya iya jadi kayak gua gak tau ada ada min satu komunikasi kah diantara mereka berdua dan itu yang ngebuat team fight nya menurut gua kurang berjalan dengan baik jadi lebih ke kongling nya mengincar sesuatu yang ujung-ujungnya outputnya kurang baik juga karena ujung-ujung mainannya masih hidup dan langsung di cover juga tadi sama sama niapnya dan emang gold dari tadi masih dibenangin sama vivokate star sih beberapa kali tim weibo gaming coba untuk ngincar ke arah sasenya cuman sasenya selalu bisa punya timing buat pake infinite fastnessnya tepat banget gitu meskipun wand dari tadi kita lihat itu offside cuman dia nyari momen juga buat nolik artinya ngeri juga kisah fikas ya posisinya tuh bener-bener dibayang-bayangin sama Dharma sama Mai Silanu juga belum lagi di ultimate sama Dani dan Mumu udah kontak kali ini udah ada tremor slash yang di buka juga gak ada follow up karena timelapse nya bagus banget masih ada gw yang mendapatkan pemain dari tim nah jadi beronya mati guys astaga why Prince Frost nya mati bang di selamatkan lagi karena tiga pemain dari glek Hongling sama Musashi guys ya jing eh jing sama Lianpo guys sorry Musashi nya di Dani yes mirip-mirip sih bro oke lah mau gas kah? mau gas? iya iya lianpo nya nah ini jing astaga jingnya langsung mati loh lianpo lianpo ah fokusan gak sih jadi arlinya gak berani guys maju pun mati dia nah kan sumpennya dapet guys kelas uh VKS nya uh ini loh guys ya iya loh guys itu itu kalau di Indo mungkin udah umur 25-25 kah guys mereka guys seumuran gw lah ya harusnya nah kelas mahal mahal bro mahal oke lah ya kita lanjut ke match atau game yang kedua guys ya bye bye